dengan darah. Basulah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu, perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, dan kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil daripada negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang, sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan dari Sibacaor. Kami lanjutkan ambilan jesaya 1, ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Roma 6, ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan sekenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. kamu dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan yang di dan yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa kamu bebas dari kebenaran. dan buat apakah yang kamu petik daripadanya semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesalahan semuanya itu ialah kematian. tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah daripada dari dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Jesus Tuhan kita. Amen. Jadi untuk pengayaan kami lanjutkan saja sebelum situasi Jaya Damani setuju silahkan silahkan atau kamu pertama kepada setia damani Jaya Damani sona kasek menurut langsung si tuan minta jangka si tuan maik min ton langsung maham si tuan min ton langsung oke oke ya pertama si bacaun Roma ayat onom Roma onom ayat 15 20 ton semua kita telah berdosa di hadapan Tuhan dosa demi dosa kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar itu semua adalah untuk memenuhi hasrat hidup kita sendiri keluarga maupun saudara kita namun saat ini di sermon ini kita diingatkan agar stop untuk melakukan hal dosa-dosa itu jika kita melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa tersebut maka kita akan menuainya kelak dan tidak terbantahkan ayat 23 tadi di Roma ini sebab ubah dosa adalah maut tetapi kasihkan dunia Allah hidup niurni Tuhan olong nirohani Tuhan adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan yaitu yang si bacaan menurut kami yang kedua ambilanku saya satu ayat 16 12 inti sarina sama hampir stop berbuat dosa saat ini kita merenung bahwa kita sudah capek melakukan hal-hal dosa ini yang tidak diberkendak atau dikenan oleh Tuhan karena dosa sangat tidak disupaya oleh Tuhan saat ini kita diajak oleh Tuhan melalui firmannya sermon kita hari ini agar kita melakukan hal-hal yang baik orang seperti halak silom bahwa hal-hal kebaikan ada tingkatannya ada syariat ada marifat ada tarekat di kita juga ada ada baik ada lebih baik dan yang terbaik jadi kalau kita saat ini sudah baik mungkin nanti ke depan kita lebih baik mungkin sampai nanti akhirnya titik kekugusan kita sudah melakukan yang terbaik maka kita pun tidak perlu lagi bahwa sortali kemenangan itu akan Tuhan beri kepada kita saat ini kita sudah di tingkat yang mana dan teruskanlah berbuat baik sampai ke tingkat tingkat yang tadi lebih baik dan terbaik jangan ingat masa lalu kita masa lalu kita itu itu adalah iblis setan yang selalu mendahkua kita saya tahu saya kenal kamu tidak peduli kata iblis demikian kepada kita yang akhirnya iman percaya kita agak tersendak sedar tapi lupakan masa lalu kita kita ke depan lihat bahwa di masa depan hanya Tuhan yang mengetahui benar siapapun kita masa lalu kita benar-benar kadang kita lah yang tahu tetapi kesimpulan daripada hal ini perjalanan hidup kita 1 tesalonika 5 ayat 21 dan 22 dikatakan disana lakukanlah segala sesuatu tapi peganglah yang baik demikian tirman Tuhan berarti tidak salah kita melakukannya berarti juga seperti topik kita hari ini meroti makur jahon na jahat merlajar makur jahon na madera semua siklus-siklus kehidupan kita kita kenjalan itu lakukan segalanya tetapi peganglah yang baik yang baik itu yang harus kita pertahankan kita olah lagi lebih baik dan terbaik maka upah kita surga besar akan Tuhan beri kepada kita amin amin senang penggilaan dari kami lanjutkan Pak situ aja namanya ya terima kasih Pak moderator jadi selamat malam terima kasih kesempatan ini jadi hendaklah kita tidak menjadi hamba dosa tapi kita hendaklah menjadi hamba kebenaran karena kalau kita menjadi hamba dosa tentu kita menjadi orang berdosa upah dosa adalah maut tapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita jadi itulah kira-kira inti dari si si Basaun ini yang mana sangat berhubungan erat dengan khutbah di Jesaya 1 ayat 16 sampai 20 kalau tadi kita sudah berdosa dan sudah ditebus oleh Tuhan oleh kasih karunia Tuhan maka Tuhan mengajak kita di dalam khutbah ini untuk berbuat baik lebih baik dan membuat yang terbaik nah kalau kita melihat firman Tuhan yang direkam di dalam Jesaya 1 ayat 16 sampai 20 ini kita dididik dan diajar untuk beberapa hal atau perkara pertama kita harus membersihkan diri menjauhkan diri dari perbuatan perbuatan jahat perbuatan jahat tentu adalah dosa dosa tadi sudah disinggung juga di dalam si Basaun Roma yaitu dosa dan perhambaan kita juga diajari untuk belajar berbuat baik lebih baik bahkan yang terbaik dan kita harus juga diperintahkan oleh Tuhan untuk berhenti berbuat jahat lalu ada lagi beberapa poin lagi diajak kita untuk berperkara baiklah kita berperkara katanya itu nanti ada di ayat ayat 19 kalau gak salah kemudian beberapa perkara di atas ini yang akan kita bahas satu per satu pertama bersihkan diri di ayat 16 ayat 16 mengatakan basuhlah bersihkanlah dirimu jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku jadi dalam hal ini ada tiga perintah dalam ayat ini yaitu basuhlah dirimu dari dosa dan kejahatan karena kita sudah berdosa dan melakukan kejahatan maka kita harus membasuh diri kemudian membersihkan diri juga dari dosa dan kejahatan lalu kita harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Allah jadi dengan perkataan lain Tuhan Allah mengingatkan mereka pada saat itu atau orang-orang Israel pada zaman itu dan kita semuanya pada zaman sekarang ini supaya kita menjauhkan diri dan meninggalkan dosa-dosa berbalik kepada Tuhan dan kita diharapkan untuk beribadah rajin berdoa mengucap syukur memuji dan memuliakan menyembah dan melayani Tuhan kemudian kemudian di ayat yang 17 kita diajak untuk belajar berbuat baik nah dalam konteks ini Tuhan menghendaki umat pilihannya supaya berupaya berbuat yang terbaik bahkan lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya disini nanti akan kita lihat pertumbuhan iman percaya nah dalam segala perkara baik terhadap Allah diri kita masing-masing maupun terhadap sesama jadi kita dituntut untuk berbuat baik terhadap Allah diri kita dan terhadap sesama Allah menghendaki mereka atau kita pada saat ini supaya beribadah rajin berdoa bersyukur menyembah memuji memuliakan dan melakukan pelayanan firmannya dengan baik lebih baik dan terbaik kemudian kita juga diajak untuk mengusahakan keadilan itu di ayat 17 ya nah ini sangat penting untuk mengusahakan keadilan karena di beberapa ayat juga selain di dalam Jesaya ini ada juga tertulis di Amsal 21 ayat 3 Alkitab mengatakan melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban nah jadi Tuhan lebih menghendaki kita berbuat baik daripada korban atau persembahan Tuhan menghendaki memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dalam hal ini ada juga selain di Jesaya tertulis juga di Masmur di 140 ayat 12 dimana dikatakan aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dan membela perkara orang-orang miskin lalu mengendalikan orang kejam diajak juga kita untuk mengendalikan orang kejam di ayat 17 sesungguhnya Allah Israel berkehendak supaya kita mampu mengendalikan orang-orang yang kejam terhadap sesama terhadap orang-orang lemah kita atau mereka diharapkan dapat dengan penuh mereka maksudnya zaman itu di Israel diharapkan dapat dengan penuh rasa takut akan Tuhan membela orang-orang lemah orang-orang yang berkekurangan dan orang-orang yang tertindas kemudian daya 17 kita juga diperintahkan membela hak-hak anak-anak yatim dan memperjuangkan perkara janda-janda hal ini banyak dicatat di Alkitab itu ada beberapa seperti dikeluaran 22 seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas juga dikatakan di kitab ulangan 24 ayat 17 janganlah kamu memperkosa orang asing dan anak yatim juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai ada lagi di ulangan 24 ayat 21 janganlah kita memeti anggur untuk kedua kalinya karena buah yang tersisa itu adalah bagian orang asing atau anak yatim dan janda lebih jauh kita harus belajar berbuat kebaikan lebih baik dan terbaik dihadapan Tuhan kemudian di ayat 18 baiklah kita berperkara nah kita diajak oleh Tuhan berperkara marilah kita baiklah kita berperkara firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba sejatinya Tuhan Yesus yang maha kudus sudah berkenan merendahkan dan mengorbankan dirinya untuk berperkara menjadi manusia dan turun ke dunia dia menderita di salib mati dan dikuburkan kemudian ia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga itu untuk menebus dosa dan menyelamatkan semua orang yang berdosa dan percaya kepadanya dia sudah berperkara turun dari sorga dan datang ke dunia untuk menghapus dan menebus segala dosa kita semua dosa dosa kita yang percaya kepadanya sudah diampuninya sudah dihapuskan dengan cuma-cuma untuk itu marilah kita juga turun berperkara mengikuti semua ajaran dan meninggalkan semua kejahatan kemudian ayat 19 menurut dan mau mendengar jika kamu menurut dan mau mendengar maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini secara implisit firman Tuhan mengatakan apabila kita menurut dan mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan maka kita akan memakan hasil baik dari negeri ini jika kita setia menurut mau bertobat dan memperbarui kehidupan kita dengan penuh rasa takut akan dia maka kita akan dipulihkan dan mendapatkan kasih setia dan kasih kerunianya tepat pada waktunya kita akan mendapatkan berkat-berkatnya yang berlimpah dan selalu baru setiap hari kemudian di ayat 20 kita jika melawan dan memberontak apa sih hukuman kita jika melawan dan memberontak dikatakan tetapi jika kamu melawan dan memberontak maka kamu akan dimakan oleh pedang sungguh Tuhan yang mengucapkannya firman Tuhan adalah ya dan amin mari kita jalankan firman Tuhan dan janganlah kita ragu jangan kita melawan dan memberontak taati dan patuhilah firmannya supaya jangan kita terjatuh dalam dosa dan kejahatan supaya kita jangan terseret kejurang kebinasaan lalu untuk ini semua firman Tuhan ini berbahagialah kita yang membersihkan diri menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat dan berhenti berbuat jahat karena dia sudah mengampuni segala dosa kita berbahagialah kita yang terus berbuat baik lebih baik dan terbaik berbahagialah kita yang dengan iman yang teguh terus belajar berdoa mengucap syukur memuji dan memuliakan dia jadi sonai merah kira-kira tambahan habben Nami untuk pengayaan si basawan pakon firman khotbah untuk hari minggu ini kami kembalikan kepada moderator baik situan ini jadi sebelum kita masuk itu acara diskusi IBRH Nami kubah pendeta tak memberi rangkuman cermon kita baik kami pendeta Nami Oberlin sila lain terima kasih terima tiga-tiga hal ternyata Atau pikta Ya Memang pasal Hamubahon Hamubahon nyuhur Jadi untuk manis Hanya Paulus Gubani Rom Rosya Ini Hanya Hanya Tuhar Maritia Ini Hanya Ini Adong Hamubahon nyuhur Kita kasih Bata kita Memang Oktober Emang Bulan reformasi Ya 31 Oktober Bulan reformasi Bama 500 tahun ya 500 tahun Nah Ada salpu Ya Artinya 31 Oktober 1517 Tuhar Nenuhur Namporlu Gitu Ngatongani Akihidupata Soalnya Nenuh Sebut Paulus Resegi Sebut Jesaya Tuhar Sebagai orang percaya Raruita Terus Ya Menenformasi Hajong Jong Atta Yah Diri Otak Tenggu Bahasani Hari Lepas Hari Artinya Adong Hamubahon nyuhur Jadi Hatahun memang Belum ada kita Manusia sempurna Tapi Nyuhur Sangat Teologis Apabila Setiap orang Mau Menenformasi Dirinya Artinya Merubah Ke arah Yang Lebih baik Jadi Tengguh 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 Kurina Eram Memang On Man Harap Paulus Artinya Sebagai orang percaya Lampai perswalah Terbelakang Ya Baik Kalau jahudi Hinan Dan Jahudi Sipartita Dan Mertitah Kalau Kita harus Berakat Kepada Pemahaman Yang Sama Bahwa Memang Baik Sipart Sipart Baik Jahudi Anun Jahudi Artinya Mereka Sama-sama Menerima Iduk Nihur Ya Iduk Nihur Ni Nebata Ya Lampai Habis Sipart Terbelakang Jahudi Lang Jahudi Partita Partita Persuna Pak Nalikan Artinya Polus Membah Nair Lampai Nandayun Lampai Sedia Bahwa Hal Wahun Jupa Sedo Hal Nih Tita Tapi Hal Nihur Hal Nihur Surat On Rom Lam Tak Kasma Isipelang Jol Maboy Jupan Hal Wahun Ya Anggolah Hal Nih Pam Mitor Nah Humbani Tuhan Nai Bata Ya Tuhan Nami John Memang Lahu Mang Rupi Kita Mengarusi Surat Rom Teksta On Mendingon Bahasa Mulai Dok Nih Lang Yang Nihur Sedia Beperlu Goluh Na Maraturan Jadi Sedarkan Nihur Teluh Set Nihur Selah Lahu Pada Rup Pada Ros I Polus Menobut Hidup Nihur Napa Lu Akkon Lama Mengajari Jol Bebas Marsip Baru Sun I Bagus Goluh Karya Nihur Napa Lu Akkon I Menor Gunung Gu Jol Madu Sel Mardalan Barang Manggulu Bandar Nekris Napa Lu Akkon I Istilah Nihur Nihur Doma Lu Akkon Jol Mah Humbani Perjabal Nihur Dosa Asya Komarsipen Ros Nihur Dose Ailang Namula Gabe Jabal Nihur Dose Dose Hai Hal Nihur Bani Tekst On Polus Manobut Asya GPC Dota Napa Lu Akkon Seng Mararti Gabelang I Maningun Mangusihi Atape Manggutkan Hatta Apa Harus Nihur Jol Main Bani Guluh Ni Jondop Ngar Ngas Itong Jablone Dose Hinnan Dope Ipitori Dome Jablone Nihap Toron Yang Olah Sona Ito Soya Maha Idop Nihur Aibani Jol Mak Bisop Nuh Kana Dope Nih Gabe Aham Tiyan Dose Iyajupah Iyajupah Bani Nah Jadi Menjadi Hamba Kebenaran Tosona Jablone Habit Toron Ukrani Hapi Ida Numbani Isini Pergeluhan On Asi Anggo Dong Ope Manggulu Domuh Bani Rasuni Hurni Lang Ope Marenjolan Aibani Kristus Iposebut Iyajupah Habit Toron Jablone Habit Toron Maratim Mak Kerga Hon Pamit Toron Nah Umbani Lebat Iyajupah Tihon Iyajupah Luan Bani Rasuni Sibah Pamit Toron Iyajus Sandiri Jadi Jablone Habit Toron Lang Ipat Turut Had Gingon Nigabi Sipam Bobai Ibagas Pergeluhan Nih Hal Nih Anggo Lang Boy Menjaga Hadir Yon Dop Nigabi Sihelok Kondor Peni Bani Jablone Habit Toron Buah Nih Aima Hapasingon Jana Ujung Nih Aima Goluh Nasa Dokah Nih Dokah Nih Hal Nih Anggo Boy Tugab Jablone Habit Toron Mahita Yatini Goluh Nasa Arah Kubani Ya Kristus Sipalu Wah In Semar Hiti Hon Nih Teksta O Nam Bilan On Diardo Asil Lambin Evalu Wati Fala Napor Saya Ibagas Pergeluhan Asih Hagan Hita Bu Jujur Manila Hadiri Waptabi Tidak Domba Gabi Sihor Jangan Rasuni Tuhan In Hita Dombai Domba Gabi Hata Rima Kasih Kon Hita Hidup Nih Hurn Napa Luah Kon Hita Humbani Dosa Domba Domba Gabi Isini Goluh Ta Habit Toron In Bani Hagan Pan Pan Orang Yang Wala Hita Bani Bapa Reformator Rima Jolan Pasal Haluah Hone Dombai Pasal Rasapan Dosa Lantar Boli Jalan Lantar Terbayar Ya Toto Yang Gobodoi Boli Haluah Hone Toto Nama Dua Nama Dua Nama Dua Atau Kita Katakan Misalnya Ya Walaupun Dia Memperoleh Segala Sesuatu Tanpa Tanpa Kebenaran Halan Ibo Ibo Haluah Hone Hai Toto Nahu Jabe Dui Nih Bui Matene Kan Aido Mesum Nesam Nok Kan Aison Asim Balok Tak Aitene Bisa Dibelih Tapi Lakson Nain Langan Ini Martir Lutertene Tanya Haluah Hai Aima Aidup Nihur Asy Tujuh Hitama Totap Guruna Marham Bah Nah Hinan Humbani Hagi Kini Kristus Kubani Harus Kristus Terbay Doai Anggo Ipa Totap Hita Tuhan Hita Pasok Hagan Upan I Iber Doha Hata Iber Homa Uhum Atta P Aturas Delak Knota Kalani Aima Haga Lukun Hita Kalani Salinari Reformasi Hadirion Meningon Merdalan Do Bata Meroti Makro Jahat Merlajar Makro Jahon Nah Madiar Ya Jangan Homa Nite Karkoni Hage Hage Saya Gitu Ngatongani Bangsa Israel Selaku Bangsa Pilihan Artinya Memang Doma Ipa Luas Hida Hubani Perjabal Masir Tapi Tetap Hibani Dosa Tapi Tuhan Tetap Meridup Nyuhur Tidak Membire Panotap Hubani Sedia Sedia Tetap Mer Hamubahun Ya Diatin Ini Untuk Mempersingkat Waktu Umar Nambu Isobut Hanami Piga-piga Apu Intene Ya Lako Manambahi Nadema Isobut Piga-piga Hasumat Tanokan I Ibagas Pengayaan Ya terima kasih Mak Nambah 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 Moderator Tak Baik Padita Nami Jadi Lang 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 Lamp Abilan Padita Nami Bahwa Ambilan Dan Dan Lanjut B Sibacau Diskusi Atau Interaksi Iberian Nami Panorang Hubat Dan Tubuh Halak Perlubi Isayta Nasiol Menukun Atau Menambahi Atau Muktif Pengalaman Hidup Baik Kita Baik Sibacau Sibacau Nami Marci Barita Saragi Baik Kom Sauti Pas Mas Anggo Pas Asyirang Kumpong Korang Ertan Satabi Satabi Sibacau Moderator Halani Ijundo Adung Panditata Pandita Jahenos Bawa Biar Panorang Pandita Jahenos Jadi Panorang Pandita Jahenos Baik Kampang Kita Nami Pak Jahenos Perubah Baik Kan Jahenos Saragi 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 Pak Pandita Jahenos Saragi Baik Kamu Sahotik Untuk Memperkaya Sermon Kita Borong Inon Kami Persilahkan Bagaimana Sermon 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 hai 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 lama diharmik nih lama diharmik nih oke dokter fitmajo sebelum tuh perangetan Hai bekam dokter Fred sinaga situa hai 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 dokter berikdo kasih nami lomo sama dokter lanjut lancur dokteri lang pak dokter manangar nangar ma inna Oke ah jadi mereka mabur hangar nangar nama saudara situa bos mansi permata ya harus betul-betul selamat malam mencoba membahain semacam adukaran nerangkuman ya nah pertama topik minggu tas bani mingguan minyataon maruti makur jahun na jahat marlajar makur jahun nama diyar jadi aku masuk kita kubah ni ambilan bata bani hari mingguan memang latar belakang ni ambilan taon sebelum ni adalah bahasa memang bangsa israel pada saat aig aima bangsa aduk dao katakanlah doma berbalik arah mumbani nahi nah khusus koni naibata kubah di sidiya nah paling parahnya aikan bahkan sedia doma mernih bata nalikan tahun menjadi modelnya hargurannya latar belakangnya sisa-sisa ya pengatpun bangsa ai ase sedia berbalik ya merubah haluan kehidupan di sidiya nasodokahani on makur jahun na jahat nalang sitong bila 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 aze boy sidiya mendapat mendapatkan melesni uritong tongan di perguluhan nisidiya mungkin secara ringkas latar belakang selamat menikmati 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 isi firman Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir yang terakhir selamat menikmati yang terakhir selamat menikmati yang terakhir yang terakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir yang terakhir selamat menikmati 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 anak sekolah minggu yang masih ikut di dalam kelompok sekolah minggu minggu besok seperti yang sudah kita laksanakan pada bulan lalu satu bulan sekali untuk anak-anak sekolah minggu kita bisa memulai ibadah sekolah minggunya dari gereja besar jadi kita akan bergabung sama-sama mengikuti pembukaan sebelum fotomi gereja besar mengikuti prosesi dengan petugas-petugas ibadahnya lalu yang berikutnya mungkin ada saya kasih waktu untuk seksi Bapak kalau memang ada yang perlu di berpegas untuk kegiatan kita besok maaf Pak Sekur, maaf Pak Sekur mengenai acara tutup petinya itu almarhum gimana? jadi di gereja? terima kasih untuk acara almarhum apa namanya inang ke doroburus siahaan apa namanya besok hari Jumat di kira-kira pukul 14 apa setengah 3 sore diberangkatkan dari gereja apa namanya kita petugas yang majelis lah apa namanya peruhan yang bisa hadir untuk mengikuti ibadah pemberangkatan dari gereja bisa hadir di gereja dan khususnya untuk mungkin majelis dari sektor 2 yang ambil bagian dalam tugas pelayanan besok yang kira-kira jam 2 lah sampai di gereja seperti yang sudah disampaikan di dalam pengumuman yang sudah di-share di WL grup kita masing-masing itu saja yang saya tambahkan ketua Bapak kalau nggak ada sudah atau pengurus Bapak nggak ada ya nggak ada kalau gitu saya dengar hari ini tadi rencananya panitian Natal berapat apakah jadi kalau memang ada yang mau disampaikan hasil-hasil rapatnya ke majelis ketua Natal atau panitia inti Natal Oras Pak Sekur selamat malam silakan singkat ya jadi Oras Fahabat Taganupan mohon izin lagi di mobil jadi seperti izin saya Bani Pak Sekur tapi karena ada hal yang urgent dan insiden insiden pada malam ini pada akhirnya kami sepakati rapat hari ini tidak tidak berlangsung jadi kami nanti akan melakukan rapat berikutnya atau nanti akan langsung kami finalisasi tetapi memang waktu kita sudah sangat sempit jadi persiapan-persiapan sudah harus segera dilakukan dan panitia sudah harus sedang bergerak untuk berbuat lebih cepat jadi mohon dukungan Mbak Nibat Taganupan termasuk untuk majelis Buoni Bagas Tonggo persiapan untuk panitia Natal Naimautik tambahan Mbak Nami terima kasih ya begitu kalau begitu terima kasih jadi Naimautik tugas-tugas Mbak Nami maulakan Nami maulakan moderator welcome Bapak Tuhan Nami oke Sekjen Nami oke panitia Natal jadi salu saya 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 jadi nanti sebelum kita penutup Mbak Dodik kita Mbak Nibat Taganupan Mbak Nibat Taganupan Mbak Ratus Lima Ayat Sadato Tuhan tiap jam habis Mbak Dodik Tunggu pasu-pasu Mbak Nibat kata Pak Silalahi sunai mati jadi tunggu 6 penitah pelayanan kewuki sehat-sehat semua baik juga yang kita dapatkan di rumah oke puji puji tatu apa bagi buku kaya nomor 400 manusia ayat sadat oh Tuhan oh Tuhan oh Tuhan tiap jam awam merluhon hat tadun kon oh Tuhan tiap jam amm 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 luhon ham a'a'i ha'u mang naboy pasor ngurwi baga'u pianan ham nohu pindahi narodoh asonari tolong maha bekam berita bentunggu ya diar setelah bertanggunggu mahita biat itu paman sumban nami hubamu Tuhan merhiti honi holong apa hidup nih hormu nado pasada hon hon nami ibagas borngin on merhiti honi perser mon nami tong nik riyamu sisa kali sam minggu nama tolong nijalohan nami hatan akum bambamu sepas pas suami nilai tuh mbah lihan nambani goluh on son nami patut Tuhan totap sir lah memperbaharui diri selagi Tuhan masih tetap memberikan kesempatan tong nipad nik nami on dua teks dua bahan dom jalohan nami Tuhan baik ujurni paulus ros jelohan jelohan tuhan selalu belajar dan belajar berbuat yang terbaik di tong nipad nami nami bapak punya keterbatasan do nami tapi ihamal laskan nami Tuhan sekali lagi kami tetap belajar dan belajar untuk berbuat yang terbaik tapi tapi anggona nama di tuhan si usaha nami keter kemampuan janah domba Tuhan tuhan laku makar jahun hagan nupankin Tuhan laku mengidangi bani ibadah minggu pos khurn nami Tuhan terima kasih Tuhan terus bani keluarga kodongan nami keluarga nijua jua musit nami situa bismak perubahan jatuh tuhan orang tua inang kodongan nihur nisidia dema perlobe marujung goluh terbah lantongan Tuhan keluarga pusok nihur nami dan bapak mengelikan nami hubamu marit tihon kuasa ini kodimun napasing in kuasa nih hatamu ini matong tong suankun hamla memberi pangarus yun itu ngetongan ini keluarga nanti orang tua nai marujung goluh se ibagas proses panorang lambin ipahami sidi atongan Tuhan nama sa on kita ibagas pambotok mu ibagas pangarus nambamu atongan Tuhan semal si tihon nabi mertang matang ma pangarapan ros agi gugu nami gibetongan Tuhan maningun ilupus hanami bagi bagi nipadut tolong bagi bagi nipas taronun bahkan lagi ilupus hanami Tuhan hamati terima kasih terima kasih Tuhan lagi surat puliamu token nari lahko hurma duka Tuhan lahko memberi penguatan memberi pangarus yun maritih honni hatamu in si hatongan tuhan nama kasuman hanami hakan nupan se hatongan humana ipad sanami keluarga merduka gabih hitimu mo humain oleh Tuhan lahko membiar kogor semangat tuhan ini padahal ini gol terima kasih Tuhan selamat 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 tangan nami terpuji maham ibadah jesus on ma tong gulami amin hidup nih hurni tuhan ta jesus kristus bakan holong niyati ni ne bata bapa apa persoran ni tonduin apa sing ma nama kasum mani hita on hagan upan amin oras oras selamat malam selamat malam selamat malam oras sampai ketemu diuki oras kaseh oras oras selamat malam selamat 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 menikmati